Pembagian bibit padi untuk sejumlah petani atau kelompok tani pada beberapa wilayah belum terbagi merata. Salah satunya petani Pak Yoyon berasal dari desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musirawas, mengeluhkan untuk kelompoknya belum mendapatkan bantuan tersebut. Pembagian bibit padi dan pupuk cair dari program pemerintah memang sudah diadakan antar wilayah, namun rupanya tidak tersebar merata di seluruh petani. Seperti yang dialami oleh Pak Yoyon, salah satu petani yang berada di desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti, mengeluhkan belum mendapatkan bantuan bibit padi, melainkan hanya mendapatkan pupuk subsidi saja. Ia menanam bibit padi jenis mandiri dengan menggunakan biaya sendiri. Petani padi Pak Yoyon mengatakan, untuk daerah satan sudah dapat bantuan bibit, sementara untuk kelompok kami belum mendapatkan. Kembali dirinya menyampaikan, harapannya pemerintah bisa mempermudah petani, baik dari segi pupuk dan obat, yang kadang-kadang sulit karena harganya yang relatif mahal. Mudah-mudahan program pemerintah lebih banyak lagi untuk petani. Untuk harap kami pemerintah, kami belum dapat bantuan bibit sama pupuk, sama obat-obat belum dapat. Kemarin itu kabarnya ada daerah yang dapat tak ya? Iya, di daerah satan sudah keluar, sudah dapat. Untuk kelompok kami belum ada. Pemerintah ini kan dipermudahlah petani, jangan dipersulit. Kadang-kadang pupuk sulit, kadang-kadang obat mahal, kadang-kadang hiliran panen beras morah. Lebih lancar lagi? Iya, lebih lancar lagi. Mudah-mudahan program pemerintah lebih banyak lagi untuk petani. Ayu Fitrani, Silompari TV, melaporkan.